Jangan lupa SUBSCRIBE, LIKE, KOMEN dan SHARE... Dalam rangka menjalin silaturahmi antar negara, yakni Indonesia dan Malaysia, khususnya Tanjung Balai Karimun dan Johor, Persatuan Sepeda Johor dan Karimun Backcycle menggelar Piala Serumpun berupa pertandingan Polo Bike Sabtu 11 Mei ini. Pertandingan Polo Bike dengan sistem liga ini merupakan olahraga beregu mencetak gol yang dimainkan di atas sepeda. Pertandingan Piala Serumpun ini diikuti 6 tim Polo Bike dari klub sepeda Karimun dan Johor, yakni Karimun Cycling sebanyak 2 tim, Johor Speed 2 tim, dan Dubai 2 tim. John Abrizon, Ketua Karimun Cycling mengatakan pertandingan digelar selama 1 hari, memperebutkan Piala Bergilir. Dalam pertandingan yang berlangsung dalam periode 10 menit ini, selain memperebutkan Piala Bergilir, pemenang akan diberikan uang sagu hati. Pertandingan Piala Serumpun yang kita buat, kerjasama dengan persatuan Polo Sepeda Johor, Malaysia. Piala Bergilir. Setiap tahun akan kita tekan, bergantian hari ini di Karimun, di Jumitan depan akan kita tekan di Johor. Pertandingan hardcore Polo Sepeda Lapangan Keras, setelah asingnya, hardcore Polo Baik. Untuk peserta sendiri, Pak? Peserta sendiri dari negeri tenaga kita di Johor, ada 2 klub, mesin-mesin klub mengirimkan 2 tim, kita keluar rumah juga 1 klub dengan 2 tim. Jadi ada 6 tim yang bertanding sekarang ini, memperebutkan Piala Bergilir Piala Serumpun, yang kita beri nama Piala Serumpun. Pertandingan ini berapa hari, Pak? Satu hari ini selesai. Satu hari selesai. Kita setim liga, ketemu semua. Karena permainnya sangat singkat, satu kali game cuma 10 menit. Jadi mungkin sabarnya selesai. Itu juara sendiri berapa itu? Ada apa tadi? Juaranya kita siapkan Piala Bergilir, terus Trophy, terus uang Sagwati lah. Nomor satu kita kasih uang Sagwati, 500 ribu rupiah, 200 ribu rupiah, 300 ribu rupiah, dalam satu tim, Pak? Dalam satu tim, Pak. Berarti ini untuk dibuat Piala Bergilir, Pak. Kita rutin adegan secara bergantian antara Johor dan Karimun. Johor dan Karimun, Pak. Ada 6 tim, dalam kondisi 3 klub. Pada pertandingan polobek kali ini, Karimun didaulat sebagai tuan rumah. Yang selanjutnya pada tahun depan, pelaksanaan polobek akan digelar di Johor, baru Malaysia. Amat Swartoni Damanik, STV Karimun mengabarkan. Terima kasih telah menonton!